Nyangkut di rumah, jadi sekarang bisa nih, mau sambil masak, mau sambil mandi, bahkan kalau pengen nonton, bisa gitu. Sekarang udah bisa dilakukan, gak perlu bawa-bawa TV kan, gak mungkin kan TV dibawa-bawa gitu kemana-mana. Nah, jadi bisa ditonton kapan saja. Dan juga untuk Malaysia My Husband ini akan kita tayangkan di beberapa negara secara serentak. Yang sudah pasti kita akan tayangkan di Filipina, akan kita tayangkan juga di Malaysia. Dan setelah serentak ini akan kita tayangkan juga di seluruh dunia, melalui platform digital with TV, aktivitas ikanai ini. Nah, harapan yang kami adalah, my lecturer My Husband ini bisa pendunia membawa konten Indonesia, di mana bintang-bintang Indonesia ini bisa kita perkenalkan ke dunia. Kalau kami ada talent-t talent yang bagus, Pak Manoj bisa memproduksi konten yang sangat menghibur, beyond Indonesia gitu. Jadi, kita bisa hidupkan bersama entertainment Indonesia ini. Jadi, kita himbau juga berhenti membajak, karena bisa donton secara gratis, tidak kena biaya apapun. Dan kami ingin membawa hidup lagi lah, dunia entertainment Indonesia, walaupun bioskop sekarang, dalam keadaan yang sekarang ini. Kita coba cari cara lain, gimana supaya tetap bisa terus menghibur masyarakat Indonesia. Wah, luas biasa. Ini yang penting di garis bawah ini gratisnya ya. Gratis dan tidak perlu untuk membaca. Pak Manoj, yang paling menarik dari seri ini adalah dari hari pertama reading aja udah viral. Bagaimana sih, Pak? Kok bisa jadi Mak Comblang menjodohkan seorang Reza Rahajan dan Prilly di My Lecturer My Husband? Banyak kali yang bertanya seperti itu. Gimana sih, Pak? Luangnya ada ya. Si Pak ada sebelah saya, ada sebelah kiri, karena tetap banyak aja. Kok bisa ya? Kalau memang, kalau ngomong-ngomong comblang kan biasa. Kalau di MD jadi pasangan, nikah, itu bisa terjadi. Itu banyak kan, Pak? Banyak, banyak, banyak. Udah tuh, pemain dari, contohnya dari kapan tuh. Banyak sekali. Jadi, ya mungkin ini jadi case baru, bukan case baru, case ulangan lagi. Ini, ini menarik ya. Jadi dari awal list, all the best ya. Saya kira, gak tau. Ini dari awal, semuanya udah jalan baik ya. Challenging. Viral-nya sampai ke China juga. Dia dapat berita. Jadi mereka dapat berita bahwa Indonesia mau buat my lecture, my husband, Bapak ini ada Prilly, ada Reza. Jadi saya kira ini sesuatu yang positif. Ya, tinggal kita tunggu tanggal tayangnya, 11 Desember. Ya. Dan masalah jodoh ya, kita lihat deh gimana. Mungkin setelah seni di Sydney baru, ya. Jadi kita hari ini, tadi yang hari ini sudah launching trailer dari, official trailer dari my lecture, my husband. Dan sebelumnya kita juga sudah membagikan trailer itu ke beberapa orang nih. Dan banyak yang sudah berkomentar. Dan kalau mau dilihat di Instagram dari MD maupun di my lecture, my husband, komentarnya, Oh iya, Reza sama Prilly ini kayaknya berjodoh beneran ya. Nah, Pak Monti, oke. Kita stok dulu jodoh-jodohannya, nanti balik ke Prilly sama Reza yang kita simpan yang terakhir nih. Dan sekarang kan lagi ngetrend second lift ya, guys. Nah, kita nanti mau lihat tanggapannya second lift juga nih. Pak Monti, boleh dong ceritain keseruan proses shooting my lecture, my husband. Scene, apa yang paling seru, Pak Monti? Ayo, kerennya banyak nih. Ayo. Cik, sebelumnya tapi cuma mau kasih tau ya, kalau res, kalau schedule kosong sore ini, Prilly siap dinikahin. Tadi dia udah ngomong busik-busik. Eh, Pak Monti, tolong jangan di film-film cerita ya. Seri ini premium. Ini dia udah janda loh, Niren. Tidak muda? Oh iya. Tidak muda? Sangat antusias. Ya, jadi, nah ini kayak gini nih, ini contohnya nih. Tidak ada scene yang... Tidak... Pertanyaannya tadi... Akan lebih mudah, saya jawab kalau scene mana yang gak seru. Kalau scene mana yang seru, sekitar 90 persen. Kan kita selalu, selalu, dan 10 persen ya, itu juga siap adegan Prilly lagi nangis aja. Kitanya sih seru ngeliat dia nangis. Biarnya enggak. Tapi, yang ini ngomongin energi sih. Jadi, Kevin, Reza, Prilly, kalau kita ngomong seru kan, kalau ditanya ke saya... Insur kerajaan kalau ditanyain, seru-seru apa nih? Apakah jumlah shocknya banyak? Apakah adegannya susah? Kalau buat saya sih energi ya. Semuanya di sini, saya belum pernah ketemu energi kolektif se-passionate ini sama produk. Dan, semoga, semoga saat nanti ditonton karya ini bisa dilihat dan saya siapin energi itu akan terasa sama pemerintah. Luar biasa. Nah, sekarang, tadi kita ngomong-ngomongin energi, terus mungkin ada kemistri. Nah, Mat Reza, bagaimana cara membangun kemistri ini sampai viral kemana-mana? Jangan? Jangan? Jangan, Jangan. 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 Pertama, selamat sore buat agak-agak-agak-agak. Terima kasih sudah dapatkan tadi. Jangan, Jangan. Jangan, Jangan. Last conference dari lecture my husband. Kalau ditanya membangun kemistri, buat saya, jawabannya ini akan selalu sama ya. Di beberapa interview lain yang kesat. Jawabannya adalah saya tidak punya formula khusus untuk membangun kemistri. Saya tidak punya biat-biat khusus. Saya tidak punya teori untuk membangun kemistri. Karena saya tidak tahu bagaimana caranya membangun kemistri. Tapi, yang saya percaya adalah bagaimana ketika saya bertemu lawan-lawan lain, saya harus menghasilkan bahwa dia nyaman berada di buka saya. Dan saya juga bisa nyaman berada di buka lawan lain saya. Artinya ada kebukaan, ada trust, ada sinetri. Itu yang paling penting kalau buat saya. Jadi, itu yang terjalin antara saya dan Prilly dan teman-teman yang lain berada di produksi ini. Produksi ini bisa dibilang mungkin saya salah satu yang paling tua. Ya. Ada sustennya ABG. Ya. Oh, maksudnya di pemain pak. Ya, makanya ya. Jadi, maksudnya saya berusaha betul untuk bisa membuka ini saya. Saya berusaha betul untuk bisa berusaha betul untuk saya berusaha betul untuk saya rumpuhkan untuk saya masuk ke dalam dirinya. Jadi, kemistri itu yang mungkin sudah berbentuk dari mereka yang berkenalan satu sama lain. Yang jauh sebelumnya akan produksi ini dibuat. Jadi, mungkin itu yang mengerjakan untuk saya bisa kolaborasi dengan sangka-sangka. Luar biasa loh jawabannya loh. Mas Reza, luar biasa. Gimana nggak tentu-tentu nih teman-teman elektron seperti ini ya. Coba, Pak Brilly gimana nih ceritanya? Pengalaman ini udah saking banyak ini tuh semua kalau ngelang-ngelangnya free. Satu Indonesia bahkan mungkin Macanegara bapar. Karena tuh kita, kita aja di MD yang tahu, kita bisa bapar, Pak Brilly. Coba, Pak Brilly. Dijelaskan itu gimana? Ya, sebenarnya jawabannya akan sama-sama Kak Reza sih. Kayak nggak ada formula khusus juga yang dilakukan untuk kita terbangun kemistrinya. Karena Kak Reza tuh bisa membuat aku nyaman sehingga nggak ngerasa, apa ya, deg-degan in a bad way. Makanya banyak yang nanya kan, lu acting sama Reza lagi nggak deg-degan gitu. Jawaban aku adalah, nggak sama sekali. Karena malah aku bisa nyaman banget. Makanya kalau adegan terasa sangat nyaman. Banyak bahkan improvisasi-improvisasi yang akhirnya tercipta dan membuat adegan itu semakin lucu. Terus, sebelum ketemu di project ini, Kak Reza memang udah menjadi, apa ya, salah satu mood booster aku sih ya. I adored him since really long time. Terus, apa ya, Kak Reza tuh udah jadi mood booster aku sejak lama. Jadi justru yang susah adalah gimana caranya aku bisa benci sama deg-deg. Pertama, kedua, dan seterusnya gitu. Jadi kadang suka kayak, lu gimana ya rasanya benci sama Kak Reza ya? Kayaknya aku nggak bisa, gitu. Saya, saya tambahin sedikit ya. Tadi mungkin memotif apa yang disampaikan sama Pak Moji gitu. Energinya luar biasa. Itu yang saya juga, saya juga sepakat gitu. Bahwa produksi ini bukan hanya di pemain. Tapi di skru yang bekerja sama dari mulai PU sampai ke sutradara. Energinya luar biasa. Kita bener-bener bonding satu sama lain. Saya mungkin dengan Pak Moji sudah, ya, setiap kali gitu ya. Tapi, he's one of my favorite directors. Jadi, it's always a pleasure to be able to work with him. Great person, great personality. Jadi, rasanya mungkin itu juga yang mempermudah syuting dan membuat suasana syuting. Jadi, sangat membahagiakan. Karena memang, jujur, saya bahagia sekali waktu syuting ini. Suasanya semuanya menyenangkan. Betul sih. Setuju. Jadi, nanti kita semua harus cepat-cepat download dan nonton tanggal 11. Karena kita juga gak bisa belajar. Betul ya, Bu Reddy? Nah, oke. Gimana nih? Menjadi the second lead di antara Reza Rahadian dan Sri Lato Konfina. Sisain dong pengalaman menjadi manager-management ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman media. My knowledge. Misalnya, Ini pengalaman pertama penahit dengan Brady dan Tawwanti. Awalnya, dah dipduk. Si Tawwanti kebumes gitu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga syuting. Dah dipduk. Tapi, ternyata, bener tadi kata Tawwanti, semuanya itu terang energi. Semuanya saling bersinergi. Semuanya satu sama lain. Jadi, saling membangun dan membantu. Akhirnya, kalau ada apa-apa dibicarain. Karena waktu persiapan kita juga yang gak banyak. Jadi, banyak blank-nya itu dilokasi. Jadi, senang banget. Terima kasih Pak Manoj untuk kesempatannya. Pak Monty juga. Mas Reza. Nah, kita cicip. Oke. Sekarang saya akan membuka sesi pertanya jawab. Apakah dari teman-teman media ada yang mau bertanya? Saya berikan kesempatan. Sebelum kita nanti akan masuk ke doorstop interview. Saya ingatkan sekali lagi kita tetap menjaga pelotong kesehatan ya. Nanti jangan terbitan. Ada yang mau bertanya jelas? Mungkin? Oke, Mas Wayan silahkan. Saya Awayan dari itu Pak. Ya. Saya ingatkan Pak, mau ngajar? Ya. Yang saya tanyakan Pak, apakah ada tuntutan pelang? Karena biasanya kalau mendalami sebuah pelang. Dini kampung. Kompok rambutlah, membutuhkan warna suara lah. Atau seperti apa? Dalam pindah-pindahnya, memakai lecture. Biasa. Katanya, stop protecting untuk dengar. Kompok rambutlah. Itu berbeda. Kompok rambutlah. Kompok rambutlah. Berarti untuk satu. Eee, selesai ini gitu. Bisa. Eh, eee, untuk semua. Disuruh, straight on off dulu. On off sebentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kompok rambutlah. Ya, ini visual actor yang berusaha diarahin. Kayaknya dia udah tau mesti kapanin gitu. Nah, dari penghargaan-penghargaan itu beberapa kali penghargaan berita seperti apa. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, film ini seperti apa. Jadi harus sesuai juga. Jangrenya seperti apa. Dan saya percayakan semua pada triction saudara saya. Karena komandan saya dulu pasti adalah saudara saya. Jadi, apapun keputusan yang akan saya ambil. Karakternya, selalu pasti saya diskusikan sama Monty. As long as he's happy, I'm happy. Itu karena itu kewajiban saya sebagai pemain. Jadi, mungkin tidak ada treatment khusus. Ya, look tentu ada sedikit perbedaan mungkin ya. Langgur saya sekarang kontrol ya. Look shooting, petek, misalnya gitu ya. Kemudian secara kostum, dia adalah seorang dosen. Mencari sedikit gaya-gaya yang kira-kira saya, ini dosen versi saya. Ini dosen bentuk seorang dosen versi saya. Jadi, interpretasi saya juga, diskusi sama Monty. Jadi, kemudian diskusi dengan Tim Kostum. Karena memang kita punya waktu waktu itu ya. Untuk bisa obrol bareng soal kebetulan karakternya seperti apa. Juga dengan perusahaan. Jadi, mungkin itu jawabannya. Yang bisa saya menang jawabannya. Thank you. Really? Belum, mungkin. Eh, apa sih tadi? Yang kedua? Perbedaan standar acting. Oh, bener-bener standar acting. Tapi, O'Brien dulu juga padat di film sama mungkin di film. Sebenarnya, aku gak terlalu setuju kalau kita harus membedakan kebenaran antara film, sinetron, dan series. Karena menurut aku, semuanya harus tetap maksimal. Walaupun mungkin dari segi kesiapan, kalau film itu lebih panjang. Tapi menurut aku, ya sebagai aktor, kalau kita ngacana tidak bisa mengejar saja sesuatu kesiapannya. Cuma gak harus dibedakan. Kalau di series, actingnya ngasal. Actingnya kayak gak usah banyak-banyak kesiapan atau konsentrasi yang gimana. Gak juga sih. Sesuai karakternya lagi. Kalau karakternya memang ringan, ya dibawainya ringan. Jadi, menurut aku gak ada perbedaan antara acting film, sinetron, atau series. Karena semuanya harus tetap maksimal. Kalau saya, mungkin merasa bahwa yang membedakan itu pertama adalah mediumnya. Mediumnya film. Dan segera, misalnya, yang harus menonton awan BPC, yang bisa disaksikan oleh handphone, laptop, dan lain-lain. Jadi, gak ada treatment yang harus dibedakan antara standar saya naikin lalu sebuah film, lalu kemudian ada sebuah series. Nah, buat saya itu juga gak ada. Jadi, permainan tetap main. Karena saya, apa ya, kepercayaan saya dalam berkesenian adalah kejujuran juga. Jadi, setiap apapun yang saya lakukan, biasanya yang bisa menunjuk. Mau itu di film, mau itu di film, sesuai dengan kebutuhan tangan teman. Tanpa membeda-bedakan koin, series, film, stand on. Kalau buat saya lucu, ya. Ini beda. Sinitron, satu hari bisa jadi satu. Seri, satu hari gak bisa jadi satu. Jadi, ini menarik sekali tadi. Saya pengen nambah sedikit dari pemain, ya memang benar. Mereka harus acting sesuai tuntutan karakter, ya. Sesuai. Tapi, kalau dari kita, proses pembuatan film, ya. Menarik sekali. Film, script bisa 6 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun, script. Shooting, ya. Kalau series, waktunya bukan berarti sinitron lebih, shootingnya beda, processing soundnya beda. Kita prosesnya kayak lebih buat live level. Untuk dalam ini. Jadi, kita harus pergi ke formics, harus dubbing. Kalau sinitron gak mungkin dubbing. Karena udah direct sound. Ini, saya gak pernah ada sinitron dubbing. Mungkin sekali sekali. Kalau episode awal mungkin. Tapi ini, pilot episode mungkin dubbing juga. Karena itu direct sound. Kalau ini kan kita, proses ulang lagi. Jadi, pembuatannya, lebih lari, silatnya lebih ke layar lebar. Mungkin, caranya has sinitron, mekanismanya mekanisme film. Tapi, feelnya kita gak boleh terus sinitron juga. Dari segi cerita, karakternya kayak apa. Sinitron, ada tuntutan yang jelas hitam putih. Kalau di sini, saya juga lambat banget. Ada abu-abunya juga. Jadi, dari pemain, dia sesuaikan karakter masing-masing. Kerjanya ya, susahnya sama, enaknya sama, ya itu-itu tidak selera dan lebih ke pemain. Tapi, kalau dari segi mekanismanya sih, pantangannya lebih ke fellow. Oke? Kayaknya udah ada jawab semua ya. Tapi, semuanya punya kesulitan masing-masing. Ada di TV, di series, atau di film. Benar kata Prady tadi, gak ada standarisasi acting untuk acting. Karena, kalau memang aktif, seharusnya bisa memenuhi semuanya. Bisa memenuhi misi. Mungkin yang beda sistemnya aja. Kayak Pak Manus tadi bilang, kalau sinetron bisa sehari jadi satu episode, kalau series gak bisa. Dan kalau film, mungkin cuma 5-6 scene sehari. ini, tersebut ya. Api ya, Api ya, Api? Api ya, Api ya. Cutingnya api ya. Api, Pak Monti ya. Awas, Pak Monti tadi, Poti, beranak tinggal Pak Monti kan? Ya, menarik mas, pertanyaannya. Bagaimana cara mengarahkan, seorang Reza, atau seorang Crilly, atau seorang Kevin. Jadi, sebetulnya, kalau saya, ini agak, agak bingung juga saya jawabnya, karena baru kali ini, saya ada di posisi yang harus menjelaskan metode saya. pertanyaannya, jangan saya temui di presiden, kalau menjelaskan metode. Jadi, ini menyambut metode directing saya, kan? Jadi, kalau saya, selalu, kalau, saya jadi seberada aku, minta banget. Minta-nya, setiap produksi, ada hitimnya, berapa hari? Satu hari, dua hari. Rata-rata sekarang, hitimnya, dia terlalu banyak waktunya. ya, di hari-hari, di hari-hari, di hari-hari, yaudah, saya jadi seberada, cuma dua hari itu. Jadi, di situ, kita berbincang diskusi. Saya benar, berperan sebagai seberada, ngomong sama Kevin, ngomong Prilly, sama Reza, sama yang lain juga, tentang karakternya, kita debat, kita pulang ngomong itu. Oh gitu ya? Oh ya, yaudah, gini, itu, sama RITI aja. Di situ doang, setelah itu, udah, saya nggak jadi sutradara lagi. Jadi, ini, saya agak berat hati ngomongin, cara takutnya, habis ini, Pak Manos bilang, eh, bayar kamu kemahalan. Gak jadi sutradara, gelap lagi. Selebihnya, selebihnya, saat di lapangan, saya bilang ke teman-teman semua, saya bukan sutradara, saat kita ada di lapangan. Saya adalah penonton pertama kalian. Kebetulan, saya dapat luxury, punya kesempatan, untuk hidup di depan monitor. Tapi, saya adalah penonton pertama kalian. Artinya apa? Semua pada, wah, enak ya, gak ada, gak ada, kayak sutradara. Terus, saya tanya balik, menurut kalian itu, lebih bagus atau lebih buruk? Karena, kalau penonton, bacotnya bisa lebih jahat. enak, 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 enak sakit kok. Perih dikit. Perih dikit. Nah, jadi, sebetulnya ini masalah yang, terkait metode itu tadi ya, saya mencoba membuat, eh, rank disini, biaya lati. Kalau sutradara, itu kan, visual otoritas. By default, secara konvensional, sama pemain, kalau sutradara, apa pemain, apa, pemahaman konvensionalnya, seperti itu. Sementara, yang saya tuntut, dari, pemain-pemain saya, adalah, keduduran. Dalam protektif. Nangis, jujur nangisnya. Jangan hanya karena, ada script, bilang, kamu nangis. Harus jujur kan, jadi, apapun itu, yang saya minta dari mereka, C1, C2, C3, jujur. Nah, nah, menurut pengalaman saya, orang lebih mudah, jujur sama temen, dibanding sama figur otoritas. Jadi, itu, saya selalu mengkomendasikan, sebagai penonton, dan sahabat mereka. Sebenarnya, udah kayak bong jauh-jauh, di kopi itu.